Ismail Ibn Zakaria dari Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari dari sahib dari bapaknya Kaisan dari Abi Hurairah. Paham? Bisa digambar? Sudah digambar? Maka saya ingin bertanya, bagaimana jalan periwayatan tiga dari Abi Hurairah? Ayo sebut yang pertama di dalam maten ini. Abdul Aziz, An-Malik, An-Sa'id, An-Abi Hurairah. Tanpa menyebutkan bapaknya. Yang pertama di sanat ini. Yang kedua di sanat ini mutabaah siapa? Yahya Ibn Said Al-Qaton, Wabishr Ibn Mufattal dari Said Afwan. Dari Ubaidillah Ibn Umar, ini gantinya Imam Malik. Jadi digambar Imam Malik di bawahnya Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari. Dari Said, dari Abu Hurairah. Jalan yang ketiga, antum gambar di bawah Imam Malik dan Ubaidillah Ibn Umar. Siapa? Muhammad Ibn Ajlan langsung Said, langsung Abi Hurairah. Dari sini berarti, madarusanatnya kepada siapa? Kepada Said, kepada Abi Hurairah. Siapa muridnya Said Al-Makburi? Tiga. Siapa? Malik, Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari, Muhammad Ibn Ajlan. Riwayat ini sangat kuat. Maka jika ada yang mengatakan kepada Imam Al-Bukhari. Oh, hadis di kitab Tauhid. Da'if. Kep da'if. Karena Said Al-Makburi langsung ke Abi Hurairah. Di kitab Da'wat, Said Al-Makburi dari bapaknya dari Abi Hurairah. Berarti terputus sanat yang ada di kitab Tauhid. Kita jawab, tidak. Justru ini periwayatan yang paling kuat. Kenapa? Karena muridnya dari Said Al-Makburi ada tiga. Imam Malik, Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari, dan Muhammad Ibn Ajlan. Muhammad Ibn Ajlan, sikok. Namun dua ini Imam Malik dan Ubaidillah. Meriwayatkan dari Said tanpa menyebut bapaknya. Sohih. Karena memang dia sohih mendengar dari Abi Hurairah. Sohih juga mendengar dari bapaknya. Ada pun yang meriwayatkan di kitab Da'wat. Siapa? Hanya sekedar Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari. Dari guru-gurunya Imam Al-Bukhor yang tiga. Zuhair, Abu Damroh, dan Ismail Ibn Zakaria. Semuanya dari Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari. Dari Said, dari bapaknya dari Abi Hurairah. Maka dari dua sanat yang ada tambahan dan tidak ada tambahan. Mana yang lebih kuat? Yang tambahan atau yang tidak ada tambahan? Yang tidak ada tambahan. Langsung ke Abu Hurairah. Ada pun yang nyebut dengan tambahan An-Abi. Maka dari Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari. Dari guru Imam Al-Bukhori Abu Damroh. Ismail Ibn Zakaria dan Zuhair. Maka inilah makna dari mutaba'ah. Lihat bagaimana pelajaran ilmu hadis disini. Sehingga kita meyakini dengan kuat bahwa Imam Al-Bukhori sudah diperiksa oleh para ulama hadis-hadisnya sahih. Di antaranya karena ini. Dia meriwayatkan satu hadis diberikan mutaba'ah. Di kitab dakwat dia sebutkan dari Said, dari bapaknya Kaisan, dari Abi Hurairah. Di kitab utauhid, dari Said, dari Abi Hurairah. Namun diberikan jalan mutaba'ah. Dari Said Al-Makburi muridnya tiga. Malik, kemudian meriwayatkan dari Malik siapa? Abdul Aziz. Dan di jalan yang kedua, Ubaidillah Ibn Umar Al-Umari. Yang meriwayatkan keduanya dua siapa? Yahya Ibn Said Al-Qaton dan Bisir Ibn Al-Mufadol. Dan yang ketiga, Muhammad Ibn Ajlan. Meriwayatkan dari Said Al-Makburi dari Abi Hurairah. Ayo digambar nanti di Saburoh. Mana Saburohnya? Nanti digambar PR. Digambar nanti. Nanti saya lihat Ba'ad Al-Asr. Adapun dari segi makna, selesai dari segi sanat. Alhamdulillah. InsyaAllah difahami. Dan di sini faidahnya. Said Al-Makburi mendengar dari Abi Hurairah langsung. Dan Said Al-Makburi meriwayatkan dari bapaknya. Dari Abi Hurairah tidak langsung. Namun semuanya sama. Adapun dari segi makna, barakallahu fikum. Hadith ini. Kita artikan. Bahwa. Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda. Bersabda. Jajaa ahadukum firashahu. Fal yanfudhu. Bisonifati thawbihi. Thalatha maratin. Wal yakul. Bismika Rabbi. Wadadu jambi. Wabika arfa'uhu in amsakta nafsi fagfirlaha. Wa in arsaltaha fahfadha. Bima tahfadubihi ibadak as-salihin. Maknanya jika seseorang hendak tidur. Sudah malam. Mau tidur. Maka jangan langsung slonjor. Di kasurnya. Di spring bednya. Bisa jadi ada kutu. Bisa jadi ada lipan. Bisa jadi ada kelabang. Bisa jadi ada cicak jatuh. Yang jelas. Kata nabi. Untuk. Fal yanfudhu. Maknanya nafud. Nafud maknanya. Apa. Pakai sapu lidi kalau di Jawa. Dibersihkan. Disapu. Mulai dari binatang yang ada. Ataupun kutu yang kecil. Ataupun tumila. Apa tumila itu? Kutu busuk. Yang ada di pakaian. Ataupun di selimut. Itu bisa terjauh. Ataupun cicak. Kecoa. Semut. Atau bahkan ular. Bisa jadi. Masuk. Maka. Dikebut-kebutkan. Tiga kali. Maka ini dari sunnah. Maka jangan diremehkan sunnah. Dan disini menjadi pendalilan bahwa. Ajaran Islam lengkap. Sampai perkara. Membersihkan. Tempat tidur sebelum tidur. Dan ini dari fitrah. Masa mau tidur. Spring bed itu kan. Terus. Terpapar. 24 jam. Mungkin sebelum maghrib. Ada serangga. Yang akan nanti. Menusuk dia. Ataupun kalah jengking kecil. Dan sebagainya. Di antara. Tumpukan bantal. Dan guling. Dan selimut. Dan sarung. Blah-blah-blah. Maka tidak. Dibersihkan dahulu. Itu tidak baik. Maka Islam. Agama sempurna. Sampai permasalahan. Menyapu kasur. Membersihkan kasur. Itu adalah perkara yang sunnah. Maka disebutkan di dalam. Hadith ini. Dari sunnah adalah. Menyapu-nyapunya tiga kali. Kemudian setelah itu disebutkan. Dengan namamu ya robku. Aku meletakkan lambungku. Wadok tu jambi. Dan dengan namamu pula. Aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan rohku. Maknanya. Tidak dikembalikan. Berarti apa? Mati. Tidak dikembalikan. Tidur. Kebablasan. Maka. Jika engkau menahan rohku. Mati. Maka berikanlah rahmat. Padatnya. Tapi apabila engkau melepaskannya. Maka pelihara lah. Di sisi Allah. Sebagaimana engkau memelihara hamba-hambu yang soleh. Maka doa ini doa yang agung. Dan dari doa ini. Yang menjadi hubungan. Kita butuhid. Apa coba. Tentang. Berdoa dengan nama Allah. Bismika Rabbi. Dengan nama muwahai Allah. Meminta istiadah dengan nama Allah. Bukan dengan nama jin. Nama syaitan. Tapi dengan nama Allah. Tidak dengan nama anaknya. Nama kakeknya. Bismika Rabbi. Dengan nama mu. Wahai Rabbku. Yang memilikiku. Yang menciptakanku. Wadok tujambi wabika arfauhu. In amsabta. Nafsi. Fafirlah. Maka ampunilah dia. Rahmatilah dia. Kalau memang engkau tidak mengembalikannya. Namun kalau engkau menyimpannya. Di antara dirimu. Fafadha. Maka jagalah. Seperti engkau menjaga ruh-ruh. Orang-orang yang soleh. Sangat agung. Dari makna. Maknanya. Maut itu dinamakan oleh para ulama. Maut. Afwan. Tidur itu adalah maut sugrok. Tidur itu adalah maut yang kecil. Karena kalau tidak dikembalikan. Kebablasan tidur. Terus. Akhirnya. Meninggal. Maka. Jangan sembarangan orang yang tidur. Dipikirnya mau kembali lagi. Maka dia sebelum tidur. Mikir. Aku mau menikahi sifulan. Pacarku. Dua tahun lagi. Aku akan menikahinya. Awas. Pacaran haram. Siapa yang pacaran. Mengaku ahli sunnah. Tidak ada sunnahnya. Jika kalian ingin menikah. Tidak ada. Mesti pacaran-pacaran. Tidak ada SMS. SMS-an. Siapa nih? Yang kena. Mulai dari sekarang. Yang punya pacar. Please diputuskan. Karena dia akan mengganggu. Mengganggu pikiran kita dalam menuntut ilmu. Kalau laki-laki selain mengganggu. Habis pulsa. Dia harus beli pulsa. Untuk beli sambusa. Dia tabung untuk beli pulsa. Akhirnya ngegombal. Pas hari libur. Gimana sayang. Blah-blah-blah. Aku rindu. Padahal. Dia ngirim ke sepuluh perempuan. Dan yang jadi masalah perempuan. Dia tidak tahu digombalin. Oleh pacarnya ini. Dia bilang. Say. Apa kabar? Langsung. Tadub. Meleleh bagaikan lilin kena api. Meleleh. Sudah. Siap diapa-apakan. Kalau diajak zina pun mampu. Maka. Awas. Perempuan. Jangan jadi seperti ini. Apalagi salafi. Tinggal di pondok pesantren. Masih SMS-an dengan laki-laki. Ini haram. Tidak boleh. Maka laki-laki itu. Mus bisa jadi. Anti ini nomor sebelas. Dari sepuluh yang dia godain. Anti nomor sebelas. Bukan hanya dia aja. Yang lainnya pun sudah digodain. Dua tahun lalu. Tiga tahun lalu. Makanya kalau laki-laki jadi playboy. Dia banyak keluar uang. Karena beli pulsa terus. Namun. Jadinya apa? Jalan-jalan. Datang ke studio 21. Nonton film. Beli karcis. Beli popcorn. Pulang. Ya sudah. Setelah itu nikahnya dengan laki-laki lain. Rugi. Dia udah beli banyak pulsa. Ngegombalin perempuan. Ternyata jodohnya bukan dari sepuluh perempuan yang dia gombalin. Dan si perempuan ini miskinah. Dia meletup-letup. Kadang meledak. Kadang meleleh. Dengan rayuan gombal. Anti bla bla bla. Padahal tidak tahu wajahnya. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Hanya mungkin di Facebook. Kenalan. Di Facebook tampangnya dia. Tampilkan Tom Cruise. Padahal. Wajahnya wajah penyamun. Penuh dengan. Bacokan. Dan jahitan. Dan jerawat. Wajahnya kayak durian. Namun profil di Facebooknya. Pakai Tom Cruise. Alhasil. Alhasil. Untuk para laki-laki disini. Tidak ada pacaran-pacaran. Yang punya pacar. Tolong ditolak empat. Dan para perempuan. Awas. Jangan pacaran-pacaran. Kalian menghafal Suha Al-Buhari. Menghafal Al-Quran. Kemudian. Datang SMS. Dibaca. Apa kabar sayangku? Aduh. Langsung meleleh. Bagaikan lilin. Hafalan semuanya hilang. Setelah itu. Tiap mau makan. Ingat kamu. Mau belajar. Ingat kamu. Mau sholat. Ingat kamu. Seperti itu. Sakit hatinya. Ya apa tidak? Tapi kalau memang. Laki-laki itu. Mau menikah. Gentleman. Datang ke bapaknya. Pak. Aku pengen menikahi anak. Oh gitu. Ya sudah. Lamaran. Diterima. Disampaikan. Si putrinya. Ya sudah. Jadi. Begitupun si perempuan di sini. Bukan menerima telepon. 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 Dari laki-laki. Tidak. Katakan. Kalau kamu jantan laki-laki. Bilanglah sama bapakku. Lamar aku dengan resmi. Kemudian nadar. Kemudian nikah. Selesai. Adapun sekarang digombalin. Dua tahun. Tiga tahun. Wajahnya aja tidak tahu. Profilnya saja ganteng. Padahal aslinya. Playboy. Cap durian. Penuh jerawat. Jerawat batu. Wa naktafi ilahuna. Wajazakumullahu khaira. Wabarak Allah.